Kita berlaik informasi lain pemirsa menjadi negara bahari. Kekayaan laut Indonesia belum sepenuhnya dimanfaatkan. Sementara itu kehidupan nelayan pun jauh dari sejahtera karena minimnya peralatan yang mendukung produktivitas mereka. Perlu strategi dan kebijakan yang tepat untuk memberdayakan negara agar taraf hidupnya meningkat. Dilema masih saja menghentui kehidupan nelayan di Indonesia. Menjadi negara kepulauan dengan kekayaan laut yang melimpah nyatanya tak membuat mereka hidup sejahtera. Selain kebijakan yang mendukung, perlu cara jitu agar nasib nelayan berubah. Di antaranya memberikan fasilitas yang memadai serta memberdayakan mereka untuk mulai mengolah hasil tangkapan hingga punya nilai ekonomi tinggi. Hal ini diungkap Ketua Umar Partai Perindu Halitana Sudibio dalam orasi politiknya saat melantik 294 Dewan Pemimpinan Ranting DPRT Partai Perindu sekabupaten Rembang, Jawa Tengah, Rabu Petang. Jadi disarankan bahwa perikanan di sini harus dimaksimalkan bukan hanya dalam hal tangkap, mentahan begitu kemudian diekspor atau dikirim ke daerah lain tapi harus juga diatur prosesinya di sini sehingga ada nilai tambah yang dihasilkan oleh Kabupaten Rembang di samping juga bukannya nilai tambah tapi ada juga pekerjaan, menciptakan lapangan kerjaan. Partai Perindu pun terus berupaya untuk ikut menengkatkan taraf hidup nelayan dengan program-program yang tepat sasaran. Karena pemerintah tidak menyiapkan barangkali kami ikut memfasilitasi misalnya membuat semacam apa ya, lemari es di pantai atau misalnya ada kemampuan dana membuat SPBU di pantai itu kan meringankan nelayan. Mendorong masyarakat yang sejahtera juga menjadi bahasan HT saat melantik 406 Dewan Pemimpinan Ranting DPRT Partai Perindu di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu Malam. Selain memperhatikan nasib nelayan, komitmen Partai Perindu untuk membantu masyarakat kurang mampu dilakukan dengan program Kambing Perindu. Digegas oleh Sayap Partai Gadolajewal Perindu atau GRIM program ini memperbaikan masyarakat untuk menjadi peternak kambing. Hati Syarasi Mulus memberikan 100 ekor kambing kepada 50 kepala keluarga yang tersebar di Kabupaten Pati, Blora, dan Rembang. Hal ini menjadi wujud nyata Partai Perindu hadir dan melayani di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Pati dan Rembang, Jawa Tengah, Tim Departan MC Media melaporkan. Terima kasih.